Intro Selamat datang di Smart Viseries Village Patratani Terletak di Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, Desa Patratani yang memiliki luas lahan sekitar 49,2 hektare, dimanfaatkan menjadi lokasi kampung perikanan cerdas atau Smart Viseries Village Kementerian Kelawatan dan Perikanan melalui BRSD MKP mencoba untuk memformulasikan program-program prioritas Salah satunya yaitu terkait dengan pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya Nah Patratani merupakan salah satu lokasi kampung perikanan cerdas Tentu kita sebut dengan Smart Viseries Village Dengan adanya Smart Viseries Village tersebut berbasis keunikan Di masing-masing UPT akan memperkenalkan, akan menjadi satu lokasi baru untuk bersinergi Yang bisa menjadi ikonik di Sumatera Selatan Bisa menjadi lokasi wisata yang berbasis pada edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reski Atoni selaku PNP Balai Riset Perikanan Perenung dan Peneluan Perikanan Palembang Tahun 2022 ini kami memiliki program prioritas gadi pada riset dan pengembangan sumber daya manusia Yang tersebut merupakan kegiatan yang berbasis optimalisasi dari aset yang ada di kantor kami Jadi utamanya adalah disamping optimalisasi aset adalah pendapatan negara berupa PNPB Pronsep dari Smart Viseries Village adalah konservasi terlokal dan eduk wisata Konservasi adalah bagaimana caranya kita menjaga agar ikan dapat tetap bermanfaat bagi masyarakat dan sekitar Usung adu wisata adalah sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat maupun bagi siswa-mahasiswa yang tertarik untuk mendalami ilmu perikanan Pertama perikanan rawa yang ada di Patratani Mari datang bersama-sama ke Smart Viseries Village Patratani sebagai tempat usung adu wisata Mari bersama-sama kita mengembangkan diri kita Kita menambah pengetahuan kita melalui wahana-wahana yang kami siapkan di Patratani Beberapa zona yang ada di Smart Viseries Village konservasi ikan lokal perairan umum dan eduk wisata Antara lain zona budidaya Zona spektra Kolam pemancingan Display ikan Wahana prohu berlayar Kolam tangkap ikan Menara pandang Jembatan pondok cinta Musola Dan aula pertemuan Smart Viseries Village merupakan tempat peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan Melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan inkubasi bisnis Smart Viseries Village Patratani Dikembangkan sebagai lokasi edu wisata baik bagi masyarakat sekempat maupun masyarakat umum Melibatkan pihak luar untuk pengembangan infrastruktur dengan metode kerjasama Dengan harapan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pembudidayaan ikan lokal Pembuatan pakan Dan pembenihan ikan Untuk itu, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan atau BRPPUPP Palembang Menyiapkan tenaga penyuluh perikanan Untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat Guna menambahkan pengetahuan tentang budidaya perikanan Dari pembenihan ikan, pembesaran sampai dengan pengolahan produk perikanan Sebagai wujud penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna Yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Seperti membuat ikan patin asap Pilet patin beredet Abon Siomai Bakso Nugget Samosa Brownies Crispy Kulit Baby Fish Crispy Dan Sambal Patin Sementara Eduwisata Patratani Menyediakan tempat paket edwisata yang ditawarkan Yaitu Paket Iwak Paket Lebak Paket Siru Dan Paket Berlayar Paket Iwak mengajak pengunjung untuk mengenal lebih dekat tentang keunikan ikan lokal tipe ekosistem rawa Memberi pakan ikan dan permainan tangkap ikan Paket Lebak Paket Lebak mengajak para pengunjung untuk memelihara lahan rawa dengan cara menanam pohon dan melukis ekoprint teknik pounding Paket Siru mengajak pengunjung untuk mengenal konsep konservasi lahan rawa dan beberapa potensi sumber daya ikan lokal Menangkap ikan dan ekoprint teknik pounding Paket Berlayar menawarkan kegiatan jelajah lahan rawa dengan menggunakan perahu untuk mengenal landscape mini ekosistem dan penebaran ikan lokal Dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Terima kasih telah mengadakan program SSP di Desa Patatani Ketamatan Warat Lejengli Sehingga kami merasa sangat terbantu khususnya Desa Patatani dan sekitarnya tentang ekonomi masyarakat Sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan dari SSP ini Dan mungkin satu-satunya yang pertama di Kabupaten Marinin khususnya mungkin di Sumatera Selatan Ada program itu untuk edukasi masalah perikanan, pengolahan tangkap ikan dan hasil perikanannya Dan juga untuk konservasi daripada biota-biota jenis-jenis ikan yang ada lokal di Kecamatan Murabudya ini Sehingga bisa terjaga daripada jenis-jenis ikan yang ada di Kecamatan Murabudya ini SSP Patatani Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes!